fotonya dicetak ditempel ke buku perkenalan itu kalau yang ospek fakultas ada perpeluncuan juga gak ya halo teman-teman balik lagi di obrolan obrol bareng Agan kali ini gue Sanul bareng Fauzan Ramadhani atau Ojan Kimia 2019 Fakultas MIPA Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam UI ya apa kabar Ojan baik alhamdulillah tadi lu naik motor dari rumah ke kampus ke kampus cuman sebenernya itu gue ngekos kan jadi kayak Bekasi Depok itu deket jadi suka kekos suka ke rumah gitu kosan lu dimana? di Kutek deket Al-Hikam oh iya gue kasih tau gak kasih tau ntar orang-orang pada pengen ngekos disitu ntar ini gue bacain dulu profile lu Fauzan Ramadhani lahir di Bekasi 7 Desember 2001 lewat jalur SBMPTN lu adalah alumni SMA Negeri 5 Bekasi terus gue liat lu udah pernah ikut ke panitian kayak Tosaka 16 terus oh iya sebagai staff HPD Humas Publikasi Dokumentasi terus chemistry fair di posisi yang sama terus juga science techno competition 2 tahun berturut-turut dari 2017 2017 dan 2018 oh iya terus ini juga juara 1 OSN olimpiade science nasional tingkat kota Bekasi wow ini lu juara 1 tingkat kota Bekasi tapi yang anehnya disini bidang fisika bener gak tuh? dan lu kimia sekarang gimana ceritanya lu kan juara 1 fisika kok jadi kimia? nah jadi sebenernya kayak gue itu awalnya gak suka fisika kan cuman kebetulan katanya nilai gue bagus jadi ya dimasukin aja gitu dimasukin sama dosennya kamu ikut lomba ya terus yaudah ikut dan latihan-latihan-latihan akhirnya iya dapet Alhamdulillah terus gue lu kan juara 1 lomba fisika kok lu jurusan kimia kimia itu pilihan keberapa emang? nah kimia itu pilihan pertama sebenernya kayak kebetulan aja gitu nilainya lagi bagus semester itu terus disuruh lomba aja akhirnya lomba udah deh menang terus habis itu kenapa gue lebih suka kimia soalnya emang gak tau kayak di hati itu gak enak aja gitu kalau fisika nah berarti gue tangkep ya lu ini sebenernya jago fisika tapi lu kurang kurang seneng fisika tapi lu senengnya kimia gitu gak? lu suka kimia kenapa? nah jadi sebenernya ya kalau suka pelajaran itu tergantung guru juga gak sih di SMA? iya sih bener-bener menurut gue guru itu ngaruh banget jadi guru guru kimia gue waktu itu enak banget jadi yang bikin gue ngerti yang bikin gue seneng itu buru sih sebenernya kimia adalah pilihan pertama lu SBM PTN pertama nih kan UTBK itu selain tinggal sama sosum karena yang jelas gue gak mungkin ambil sosum gak mungkin lenceng nah terus habis itu jurusannya apa nih nah kalau gue itu kayak seleksi-seleksi gitu apa yang terlalu berat misalnya kayak FK gitu gue gak bukan passion gue lah gue pengen yang kayak gak jauh-jauh dari SMA gitu dan menurut gue pilihannya ya kalau gak matematika fisika, kimia, biologi kan iya, iya, iya ada lu pelajarin di SMA gitu ya jadi kayak ada ilmunya ilmunya persis gitu ya istilahnya itu pilihan pertama pilihan kedua lu apa emang? nah pilihan keduanya itu oh iya nih balik lagi kan iya balik lagi gue UTBK kan UTBK tahun ini itu bisa ngeliat nilai dan menurut gue nilai gue itu diambang-ambang gitu oke ambang antara bagus dan gak bagus iya, iya jadi kayak tau diri juga sih sebenernya iya, iya gitu udah bisa liat nilai lu UTBK lu berapa nilainya? karena banyak juga yang nanya nih nanti gue liatin sekalian orang yang nanya nilai UTBK Gilang Perwira Sepikda terus Sistem Mimi Anastasia banyak banget yang nanya tentang nilai UTBK gitu nah nilai UTBK lu berapa emang? nah kalau nilai UTBK itu kan sebenernya orang bilang itu rata-rata kan? iya nah rata-ratanya itu bisa dibilang 670 itu kan beda-beda setiap pelajaran nah kebetulan nilai kimia gue yang paling gede 800 602 kalau gak salah oke tapi rata-ratanya 670 emang iya sekarang bisa liat nilai ya? gue gak tau gue tapi itu resmi gak? resmi dari LTMPT-nya langsung iya dari apa LTMPT gak tau gue itu kan kayak SBM sekarang namanya UTBK itu dikelola sama LTMPT gitu kan? oke dan mereka ngeluarin nilai lu kalau kita masukin ini oh iya ini juga ngejawab pertanyaan-pertanyaan orang yang nanya nilai UTBK masuk ke UI lagi-lagi gue bilang bahwa UI itu kan gak pernah ngeluarin nilai ya nilai UTBK tapi dari lembaga-lembaga BIMBEL biasanya atau lembaga-lembaga pihak ketiga lah kan ngeluarin tuh nilai UTBK kimia UI lu tau gak nilai UTBK kimia UI yang versi mereka berapaan? nah gue juga kurang tau sih asalnya kan waktu itu kan kayak dirasionalisasi gitu kan nah itu gue ikut tuh jadi gue liat nama gue kayak masih masuk lah di kimia jadi yaudah jasin aja oke tapi lu milih itu selain lu senengin kan pasti ada sesuatu dong apa motivasi lu milih kimia selain dari itu lu suka gitu oh kalau prospek kerjanya ya? iya ini sekalian jawab pertanyaan Azhara Latifa dia nanya prospek kerja jurusan kimia karena gue rasa banyak orang kan milih sesuatu itu pasti ada motivasinya dong dan menurut gue tapi beda-beda ya mungkin tiap orang yang pertama difikirin orang itu ya masa depannya gue habis dari ini mau ngapain? gue bakal jadi apa? nah lu gimana? menurut gue prospek kerja terutama di kimia ya prospek kerjanya lumayan bisa jadi quality control jadi di setiap pabrik itu pasti butuh yang namanya quality control buat ngecek produk-produk lu itu susu standar apa enggak susu standar apa enggak selain itu bisa juga jadi research and development nah itu yang lebih lumayan sih soalnya kayak lu kalau misalnya ngembangin produk dan produk itu berhasil itu lu wah mantepat sih gue rasa sebenarnya kerja itu nanti ngikutin lah di belakang gitu ya yang penting ya ya lu nikmatin kerja apa namanya kuliah lu ya nikmatin kuliah lu terus aktif di berbagai organisasi gue rasa banyak juga orang ngelenceng kerjanya gitu kan dari jurusan apa jadi apa gitu tapi kalau prospek kerja gue rasa sih terbuka banget ya yang penting juga tergantung gimana orangnya kan tergantung dirinya terus juga kalau sebuah jurusan gak mungkin gak sih kalau dibuka tanpa tujuan nah bener banget ya kalau gak penting ngapain ada gitu kan kalau gak dibutuhin buat apa lu kan mabah nih ya bisa dibilang ya semangat lu masih mengebu-gebu dong lulus UI gimana perasaan lu diterima di UI ini pertanyaan dari ini juga ya ngejawab pertanyaan dari Idham Anjar Septyan sama Pitch Love Me waktu itu kan puasa kan jadi kayak bener-bener abis SBM itu cuman ngencengin doa doang oke jadi waktu keterima ya itu kan puasa tuh kayak Alhamdulillah bersyukur banget mungkin berkah Ramadan kali ya ya cuman udah lu seneng gitu aja apa lu bikin syukuran misalkan di rumah apa gimana udah sih ya seneng-seneng aja lu liat hasilnya dimana ya Alhamdulillah masih nyangkut di UI gitu kan ya maksudnya gue lu liat di warnet di HP atau dimana di HP di HP di rumah di HP di rumah lagi tiduran gitu biar temen-temen bisa ngebayangin nih biar mereka juga termotivasi di UI gitu jadi kayak lagi tiduran mau asar kan itu kayak bener-bener nungguin aja nungguin kalau misalnya kalau misalnya keterima ya mungkin apa ya seneng aja bukan seneng sih kayak iya ibu bersyukur banget lah ya pasti bersyukur banget gak nyangka juga kan tapi lu emang pengen UI ya bukan fakultas bukan universitas lain iya dari awal emang pengen UI nah kalau gue kayak langsung aja gitu nyamperin ibu gue kan waktu lagi masakan oh iya masak apa masak buat buka oh iya kan tadi belum puasa nah terus kan kayak gue langsung tuh ketemu ibu gue kan langsung gue peluk mah gue lulus aku lulus tapi ngomongnya gue apa aku atau aku aku lulus aku keterima terus kayak yang nangis sebenernya gue ini sih gak nangis tapi ma'el loh kayak kayak ya ampun sebahagia itu ya iya 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 air matanya masuk ke itu gak masakan gak enggak sih jadi kayak ya alhamdulillah itu kan kayak kebetulan ajan asar juga kan kayak bener-bener ajan terus liat pengumuman oh kayak bersyukur banget bersyukur banget terus apa yang lu lakuin abis itu lu meluk emak lu gak meluk terus bener-bener kayak langsung cabuk ke masjid lah isinya kayak buat berdoa ya Allah makasih banget iya iya oh iya ada yang nanya juga nih dari hola underscore human kimia sama teknik kimia bedanya apa lu tau gak nah kimia sama teknik kimia nah kalau kimia itu lebih murni sih jatuhnya yang murni nah terus abis itu yang dipelajarin juga beda kalau kimia itu bener-bener ke 5 KBI nya itu loh kelompok kelompok bidang ilmunya jadi kalau di kimia itu ada 5 KBI kan itu semuanya bener-bener kayak di pelajarin bener-bener di kimia nah kalau teknik kimia dia itu lebih ke kalau yang setau gue ya dia itu lebih ke fisikanya lebih dalam juga lebih kuat gitu ya dan itu masuk di fakultas teknik ya kalau di UI ya bener gak iya kalau teknik kimia itu juga masuknya ke teknik ya teknik kan di FT bukan di MIPA nah terus habis itu kalau prospek kerjanya juga kalau kimia itu lebih ke labnya kan lebih ke quality control kalau teknik kimia itu lebih ke industri nya itu loh oh iya kayak industri jadi dalam skala besar gitu loh iya jadi kayak yang kalau kimia itu yang bikin sampel kecilnya nah terus sama teknik kimia dibikin skala industri skala besar nya iya lebih-lebih iya lebih umum lagi kali ya sama mungkin kalau lo S1 kimia S2 nya itu bisa kemana-mana gitu loh jadi bisa ngambil teknik kimia juga cuman kalau lo S1 nya teknik kimia gak bisa ngambil S2 kimia lu kan masih mabah nih ya baru banget ngerasain SMA belum sampai setahun kan belum sampai setahun kaget gak lo jadi mahasiswa ngerasa beda gak sama SMA gitu nah sebenarnya kalau jadi mahasiswa itu kayak tergantung elunya gak sih enggak mas gue perasaan lo kan lo ngerasain dong atmosfer di SMA mungkin gurunya perhatian oh jan gimana udah sarapan belum mungkin kalau ada ada gak kayak gitu guru lo enggak sih enggak sih terus kuliah kayak gitu lagi lo mau ngumpulin tugas mau enggak yaudah dibiarin aja lo ngerasain itu gak sih nah kalau di SMA itu kayak bener-bener jadwalnya itu dari jam 7 sampai jam 3 itu bener-bener kayak yaudah disitu-situ aja kalau kuliah itu jadwalnya lebih lompat-lompat lebih lompat-lompat jadi kadang-kadang jam 7 masuk terus kosong masuk lagi jam 1 gitu kalau di kuliah itu kayak disini tuh lo harus lebih bisa mandiri gitu kan kalau di SMA itu bener-bener guru itu lebih apa ya care sama lo terus IPK berapa kak? IPK jadi sesuai juga sama yang dipelajarin sih kalau di tingkat 1 itu kan emang masih dasar-dasar kan ya jadi belum terlalu dalam pelajarannya juga gak terlalu susah masih review-review yang ada di SMA jadi apa ya kalau lo di SMA-nya udah kuat lo disini bakal gampang gitu insyaallah jadi IPK itu ya lumayan sih iya berapa IPK lo? 3,7 lah bisa dilihat lumayan lah ya ospek di UI berapa lama sih kak dari Rahmat HRP 10? nah jadi ospek UI itu dibagi 3 ada yang ospek universitas itu namanya OKK jadi digabungin sama paduan suara nah jadi kalau Mabai itu setiap waktu Mabai itu kita kayak ada latihan paduan suara gitu gunanya buat apa? gunanya buat nyanyi waktu kelulusan sudah nah yang berikutnya itu ada OBM OBM itu orientasi belajar mahasiswa ya nah jadi di OBM itu kalau gak salah 3 hari atau 4 hari gitu iya 3 hari ya 4 hari bukannya seminggu iya kok lebih kurang segitu lah ya tapi ada orientasi nah jadi itu termasuk dalam rangkaian Kamaba Kamaba itu ada paduan suara latihan paduan suara ada OKK sama ada OBM nah itu untuk yang universitas ada ospek fakultas namanya PSAF pengenalan sistem akademik fakultas iya 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 terus di MIPA apa namanya? iya jadi kalau di MIPA itu namanya PSAF MIPA jadi ya sama kayak ospek pada umumnya sih dibikin kelompok terus ngerjain tugas-tugas ospek bareng gitu itu berapa lama? itu 3 hari secara intinya 3 hari 3 hari persiapannya itu seminggu apa 2 minggu iya itu yang bikin lama ya sebenarnya ya persiapan macam-macamnya iya benar-benar cuman yang beratnya itu yang di 3 hari ini dari pagi sampai dari pagi sampai sore cuman kita itu ngerjain tugasnya sampai bergadang iya iya apaan aja tugasnya? tugasnya itu kayak kenalan sama temen intinya sih ambil foto terus habis itu masukin fotonya dicetak ditempel ke buku perkenalan itu kalau yang ospek fakultas ada perpeluncuan juga gak? jujur ya kalau menurut gue sih ospek di UI itu termasuk yang enak ya kalau menurut gue kalau gue tanya-tanya sama temen gue yang di Uniflain soalnya apa ya kalau di Uniflain itu sampai ada yang jalan jongkok terus sampai yang kayak macem-macem yang aneh-aneh nah kalau di UI alhamdulillah enggak gitu tapi di fotonya sudah gak ada ya di Uniflain sih paling lebih ke tugasnya sih tugas perkenalannya itu soalnya kita kayak disuruh perkenalan sama 100 orang tapi yaudahlah alhamdulillah dalam 3 hari selesai tapi ada gak sih disuruh lari-lari juga kan ngumpul nih ayo ngumpul-ngumpul cepet-cepet-cepet ada gak? enggak landownnya itu kayak bener-bener kita duduk sama dengerin seminar gitu loh seminar motivasi seminar macem-macem jadi gak sampai gak seru lari-lari gitu lari-lari juga enggak ya gak seru lari-lari gak dijemur kalau di MIPA gak dijemur ya mungkin di fakultas lain gak tau ya kalau di MIPA itu alhamdulillah enaknya gitu ospeknya santai santai terus apalagi ospek jurusan ospek jurusan itu bener-bener kayak bener-bener pengenalan tentang departemen kimianya itu gimana loh jadi kayak bener-bener esensi kita ospek itu dapet bukan kayak peloncoan gitu jadi stigma orang-orang yang bilang kalau ospek itu pelonco-peloncoan sebenarnya enggak gitu enggak enggak ada kayak ospek itu buat pengenal bukan ospek malah namanya pengenalan pengenalan akad sistem akademik tips buat gak males belajar tadi Putri KTH Yolanda Daili tips biar keterima ya kalau gue rangkum pertanyaannya adalah tips lo belajar udah kelas 12 yang menjelang SBM menjelang SBM atau tips belajar lo di kimia dua-duanya aja kali ya dua-duanya gimana-gimana tahun kemarin bulan Februari itu masih kayak yang bener kan gue bimbel juga ya ada kayak pendalaman materi gitu jadi gue di bimbel juga belajar bener-bener terus habis itu dirumah udah jangan udah jangan main game lagi tuh udah harus bener-bener belajar ya cut enggak apa-apa lupa gue mau ngomong apa tadi ya tips lo belajar sih tapi enggak apa-apa tadi gue hafalin sih jawabnya omong iya lu sampai ngawalin kayak gitu makanya lupa kan iya iya jadi kalau udah mepet-mepet gini nih kan udah Februari juga kan jadi lo intinya harus tiga review pahamin konsep sama banyakin latihan soal kenapa review jadi kan kita kan namanya juga manusia gak sih sering-sering lupa apalagi biologi kan kadang-kadang suka loss gitu jadi sering-sering di review nah terus habis itu kalau untuk kayak MTK fisika kimia yang ngitung itu bener-bener lo harus pahamin konsepnya apalagi fisika soalnya kayak fisika atau MTK itu soalnya suka diputer-puter suka direse-resein gitu waktu SBM bener-bener kayak di apa ya di otak atik gak kayak soal ujian SMA yang lebih mudah kali ya lebih gampang cuma plek gitu doang soalnya kalau di SBM atau SIMAC itu bener-bener soalnya diputer sedemikian lupa supaya ini lo mikir gitu lebih sulit lah ketingkat kesulitannya harus memang di analisa makanya konsepnya pahamin supaya lo waktu ujian kayak wah ini tau ini harus diapain gitu harus dikemanain arah jalannya iya bener-bener penutup dari lo jan buat temen-temen nanti yang pengen masuk jurusan kimia atau yang pengen SBM lah dari lo gimana ada masukan-masukan gak ada saran-saran nah ini kan untuk para pejuang PTN ini kan udah Februari juga kan kapan sih SBM bulan apa kapan ya Mei kalau gak salah ya Mei apa April gak sih kita lagi ngejar banget nih buat nge-review semua jurusan di UI mudah-mudahan bisa kita percepat video-videonya kalau lo punya kenalan temen yang bisa direkomentar buat sharing-sharing jurusan lain boleh juga nanti rekomen gitu nah gimana saran lo jadi kayak udah woy sadar woy udah waktu tinggal mepet banget jadi lo harus kayak bener-bener fokus gitu udah deh gak usah gak usah main game gak usah main IG lo tau gak sih kalau kayak lo lagi belajar nih terus buka HP terus kayak lama-lama kebal-belasan main IG gitu itu makanya lo kurang-kurangin deh kalau bisa sadar lah ya ini udah-udah mepet lo sekarang lo mau sampai kapan atau lo mau ngulang tahun depan sama ini lo pinter-pinter pinter-pinter apa ya nyari informasi gitu jangan cuman sekedar gue pengen gitu terus lo pikirin juga apa yang lo bakal pelajarin disitu karena banyak orang yang nyesel keterima setelah masuk soalnya udah belajar dan ternyata yang dipelajarin beda sesuai sama ekspetasinya jadi akhirnya kuliah ogah-ogahan dan SBM lagi iya ngulang lagi gitu banyak banget dan itu kayak menurut gue sayang aja sih makanya dari awal itu lo harus bener-bener kayak mikir gue mau apa dan di jurusan itu gue ngapain sih supaya bener-bener gak gak salah pilihan ya gak beli kucing dalam karung lah istilahnya biar lo tau iya bener nah terus sama kating-kating gue pernah bilang kalau lo di kuliah lo ada tiga hal yang bakal lo lakuin dan waktu lo 24 jam bakal dibagi tiga itu yang pertama ada akademis yang kedua organisasi dan yang ketiga istirahat dan main-main lo jadi lo di kuliah cuma bisa milih dua dari tiga itu jadi kita harus pintar-pintar milih dua dari tiga tadi kan organisasi kuliah sama istirahat dua dari tiga maksudnya dalam waktu bersamaan kali ya jadi dan lo gak bisa ngelakuin tiga-tiganya dalam waktu yang bersamaan jadi lo harus bener-bener pintar-pintar bagi waktu misalkan kalau lo kuliah lagi sibuk kalau organisasi lo pilih juga lagi sibuk-sibuk ya lo istirahat lo bakal kurang gitu ya atau lo kalau banyak istirahat ya istirahat aja berarti istirahat sama kuliah mungkin kupu-kupu gitu ya terus sama ini kan kuliah ini kan jembatan lo bakal ke dunia kerja kan kalau bisa sih bener-bener nyari pengalaman di organisasi sih soalnya emang work in team itu perlu banget buat kerja kan kerja itu kita gak bisa sendirian dan itu gak dipelajarin di mata kuliah gitu ya mata pelajaran tapi di organisasi terus habis itu juga lo kalau lo kuliah pulang-kuliah pulang itu tanpa organisasi kayak bener-bener bener-bener gabut menurut gue sih ya bener-bener gabut sih yang bikin kuliah lo berasa itu organisasinya temen-temennya terus bekerja dalam tim barang terus apa ya nah di organisasi itu juga menurut gue yang bikin kuliah itu bermakna gitu kalau cuma kuliah belajar kuliah belajar ya hampa banget gitu ya itu hampa dan apa bedanya sama sekolah juga jadi tau gak sih kenapa IP itu itu cuman empat kenapa IP itu cuman empat gimana-gimana gue gak tau serius gue gak tau kenapa IP itu cuman empat karena 96-nya lagi lo bisa dapetin di luar kuliah kata-kata nyinyit gak apa-apa itu udah keren banget gue baru denger soalnya serius gue baru denger loh gak tau gue sebelum lu dapet dari mana tuh kalimatnya dari cutting oh jadi cuman empat gue kira lo bakal bilang 6 lagi gitu loh tapi lo bilang 94 lagi 96-nya oh iya 96 ya lu ada lagi gak yang lain itu cukup ya dari gue itu aja makasih banget udah dateng udah sharing sama kita sekarang pesan dari lu tadi kalau lu mau sampein lagi oh iya buat para pejuang PTN 2020 tetap semangat terus selalu berjuang dan gue tunggu nanti di UB 2020 weh teman-teman dari gue ya segitu dulu teman-teman obrolan kali ini bareng Ojan ke Kimia 2019 semoga kalian bisa lolos di universitas yang kalian pengen atau di UI banyak-banyaknya cari informasi tapi gue rasa kalian dengan nonton video ini adalah orang yang juga banyak cari informasi sih ya semoga video ini bermanfaat kalau suka silahkan di subscribe kalau ada masukan pertanyaan bisa tulis di kolom komentar juga sekali lagi semangat sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax